Sebenarnya 30 peserta ikuti pelatihan Yacht Entrepreneurship dan and Employment Support Service atau YES, Menteri Pertanian Republik Indonesia. Acara dilaksanakan di Balai Penyuluhan Pertanian Desa Kampuno, Kecematan Barebo, Kabupaten Bone. Kegiatan yang berlangsung 3 hari, mulai Kamis 29 Juli hingga Sabtu 31 Juli nanti, dikemas dengan tema pelatihan peningkatan pada proposal bisnis program YES, Kabupaten Bone 2021. Ketua Panitia Yunus melaporkan, program YES dimaksud untuk menggali potensi anak muda. Yunus berharap program ini dapat menjadi percontohan generasi muda untuk menjadi wirausahawan muda sektor pertanian. Saat ini, Sulawesi Selatan hanya 4 kabupaten yang menerima program YES, yakni Kabupaten Bone, Kabupaten Banteng, Maros, dan kemudian Kabupaten Bulukumba. Sambutan dan pembukaan secara resmi pelatihan YES oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Pangan Holi Kultura dan Perkebunan Sunar di Nurdin. Nah, untuk muta informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, Wartawan Tribun Timur, ada Kasdar Kasau, yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat sore, Kasdar. Halo, selamat sore, Kasdar. Selamat sore, Rekan Kirda. Kasdar, bisa dijelaskan apa sebenarnya tujuan pelatihan program YES ini? Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk membentuk karakter pemuda khususnya di Kabupaten Bone, karena di Kabupaten Bone khususnya pemuda lebih cenderung untuk bekerja di sebuah perusahaan atau ingin bekerja menjadi PNS atau pegawai negeri sipil. Untuk sasaran pelatihannya, seperti apa informasinya? Sasaran pelatihan ini khususnya dikhususkan untuk pemuda yang ada di Kabupaten Bone, pada hari ini terkhusus untuk dua kecamatan, yakni kecamatan Cina dan kecamatan Barbo sendiri, begitu Rekan Kirda. Kemudian apa harapan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holi Kultura dan Perkebunan Sunar di Nurdin dengan adanya program pelatihan program YES ini? Harapan kedepannya, dengan program pelatihan pemuda milenial ini, Kepala Dinas Pertanian berharap bahwa pemuda di Kabupaten Bone, membentuk karakter dan ingin menjadi petani milenial. Begitu, Kirda. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Timur Kasdar Kasaw atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firana, peserta kuning bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.